Intro Selamat pagi, salam sejujurnya isu hangat pagi ini Pas tolak MN bererti mereka tidak sudi kerusi PM jatuh kepada UMNO Berita sepenuhnya Apa yang sebahagian besar daripada kita faham ialah Sebab utama pas menolak muafakat tasional atau MN Adalah semata-mata kerana UMNO enggan menerima bersatu menyertai gabungan itu Difahami juga pendirian pas itu bukan saja kerana parti Islam itu Mahu penyatuan umah yang lebih besar dan agar kemenangan dalam PRU-15 Benar-benar pas di dalam dapat digenggam Bahkan juga disebabkan rasa cinta pas kepada bersatu Melebihi nilai perasaannya terhadap UMNO Sekali imbas memang itulah gambarannya Tetapi jika diteliti berkali-kali berserta hujah demi hujah oleh Presiden pas Hadi Awang Penolakan pas kepada MN yang keanggotaannya hanya terhad kepada pas dan UMNO semata-mata Sebenarnya mempunyai maksud yang lebih mendalam lagi Tenampak bahwa matlamat pas mau membawa bersatu sekali ke dalam MN Selain untuk membuka ruang kepada kemenangan yang lebih terjamin Sebab utama disebalik tindakan itu ialah Untuk menghalang UMNO menjadi dominan dalam PRU-15 Dan seterusnya berjaya menduduki kerusi Perdana Menteri Jika pas sedia dan mau melihat pemimpin UMNO menjadi Perdana Menteri melalui pilihan pengundi dalam PRU akan datang Pastilah pas akan memilih bersama parti itu sambil terus mengukuhkan MN Meski sekarang Ismail Sabri Yaakob yang menjadi Perdana Menteri adalah daripada UMNO Namun sokongan pas dilihat terhad Karena beliau adalah pilihan yang dipersetujui oleh Mahayadin Serta kedudukan pas yang sudah berada sedia berada dalam kerajaan Untuk masa depan selepas PRU-15 Pendirian pas menolak bersama MN Tidak ialah karena tidak mau UMNO terus menduduki lagi kerusi Perdana Menteri itu Sudah barang tentu pas lebih menolak calon Perdana Menteri daripada UMNO itu Jika calonnya nanti adalah daripada kelangan klaster mahkamah yang sedang menghadapi perbicaraan sekarang ini Walau secara logiknya jika pas memilih bersama UMNO dan kekal dalam MN Peluang untuk menang PRU-15 adalah lebih cerah berbanding bersama PN yang disertainya kini Pas juga sebenarnya sedar kemenangan itu nanti akhirnya akan lebih memberi ruang untuk dimegah-megahkan oleh UMNO semata-mata Lentaran enggan melihat UMNO kembali mendominasi kuasa dan mempor oleh kerusi Perdana Menteri Pas lebih rela bersama Bersatu dan PN Meski hakikatnya kemenangan dalam PRU-15 masih kabur bagi gabungan tersebut Yang penting bagi pas sementara mereka juga belum pasti beroleh kemenangan bersama Bersatu dan PN Yang lebih penting ialah agar UMNO dan pemimpinnya tidak harus diberi laluan mudah untuk menduduki semula kerusi Perdana Menteri Berangkali sejarah permusuhan berpuluh tahun dengan UMNO serta kerakusan parti itu dalam berkuasa selama lebih 60 tahun sebelum ini Masih lagi menghantui pas dan mereka mengambil keputusan untuk tidak semudah itu memberi ruang kepada parti tersebut berkuasa semula Sebab itu pas dipercayai akan terus meletakkan syarat agar Bersatu diterima bersama dalam MN jika UMNO inginkan mereka kembali kepada gabungan tersebut Tujuan agar Bersatu diterima menyertai UMNO tidak lain supaya sekali lagi pas dapat menghalang hasrat UMNO mendominasi kuasa secara sewenang-wenangnya Selepas PRU nanti atau tidak setidaknya tidak diberi laluan yang begitu mudah Sebagaimana tujuan pas bersama dalam PN ialah untuk memastikan Mahyadin dapat kembali sebagai Perdana Menteri Hasrat membawa Bersatu ke dalam UMNO juga adalah dengan maksud yang sama Dengan tiga parti dalam MN UMNO pas dan Bersatu Jika dua parti memihak kepada Mahyadin pastilah apa yang dihasratkan itu lebih mudah untuk dicapai Bermakna selagi UMNO enggan menerima Bersatu Selagi itulah pas akan terus menolak MN dan UMNO usah bermimpi dapat melembutkan hati-hati Matlamat besar pas dan Hadi tidak sekadar mau kerusi Perdana Menteri dapat kembali kepada Mahyadin Tetapi juga mereka sebenarnya tidak sudi sama sekali kerusi Perdana Menteri itu jatuh kepada UMNO Apakah di mata pas UMNO lebih kurang sehingga DAP? Ditulis oleh Sahbudin Husin Sekian isu hot pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama sah Cintai Malaysia ku kita jumpa lagi Bye bye